Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 28 Juli. Biro Cuaca Pusat mengeluarkan peringatan typhoon kuat, memperingatkan potensi angin level 12 hingga di atas 14. Sejumlah pohon tumbang dan pemadaman listrik dilaporkan terjadi di Kinmen. Menurut statistik, hampir 8.000 unit rumah tangga mengalami imbas. Sementara Penghu juga menerima laporan bencana yang hampir mencapai 100 kasus. Pemandangan ombak raksasa yang terus menerjang tepi pantai ini berada di dermaga Kinmen. Bencana juga terus mengadil dari segala penjuru pulau. Banyak pohon bertumbangan dan bahkan pohon beringin berumur seabad yang terletak di depan markas besar tentara Kinmen juga tumbang. Papan ikran besar juga tergeluk oleh angin kencang bersekarah di atas 14. Seorang pengendara yang menekat bersepeda motor terlihat hampir jatuh dan warga juga dikejutkan ledakan kotak gardu yang menurut statistik akan memengaruhi hampir 8.000 rumah warga. Bencana juga melanda Pulau Penghu. Air rawat tertuang masuk membanjiri tempat parkir Xiaomen. Banjir bandang juga melanda daerah perkotaan, papan ikran restoran, tiang lampu melah dan lainnya berserakan. Sementara di daerah gang juga terdapat dinding batu yang runtuh dan kaca rumah yang pecah. Angin kencang berkekuatan 12 hingga 14 muncul di Penghu. Selain bangunan rusak, jumlah raporan bencana hampir mencapai 100 kasus. Kendali demikian, masih ada yang nekat pergi memancing dan tergulung ombak. Meskipun sempat mengalami henti jantung dan henti napas, nyawanya berhasil diselamatkan. Typhoon Dok Suri melanda kaos yang tanggal 27 malam, menyebabkan banyak pohon dan papan toko tumbang. Pemadaman listrik juga terjadi di sejumlah tempat. Warga desa Phingtong yang berada di zona peringatan Longsor juga telah dievakuasi. Selain itu, typhoon membawa angin kencang dan hujan deras di kawasan timur dan selatan. Curah hujan yang tercatat di stasiun pengamat cuaca Sitau telah mencapai 904 mm. Bukan hanya daerah di luar pulau Taiwan yang terdampak typhoon, Kaohsiung juga terimbas badai yang semakin mengamuk pada tanggal 27 malam yang mengakibatkan pemadaman listrik tanpa peringatan. Banyak wilayah administratif yang dihembus angin kencang dan dilanda bencana. Angin kencang yang dibawa Dok Suri semakin mengamuk di tengah malam. Angin kuat skala 8 hingga 10 dalam sekejap menumbangkan lima pohon di sekitar Normal University Kaohsiung dan salah satunya menghantam sepeda motor mahasiswa. Seorang pengendara sepeda motor di distrik Kusan juga didapatkan menabrak pohon karena angin kencang. Setidaknya ada 259 pohon jalan yang tumbang di kota Kaohsiung. Sementara di Pingtong, air sungai di desa Manchow terus meninggi. Di Kenting, Teluk Pisang dan Taman Longpan juga telah dipasang garis latangan bagi wisatawan mendekati kawasan berbahaya. Penduduk desa yang berada di zona peringatan Tanah Rongsor juga telah dievakuasi. Taifun membawakan hujan deras yang menurut informasi Biro Cocapusat CWB dari tanggal 27 pukul 00 dini hari hingga pukul setengah 6 pagi, akumulasi curah hujan tertinggi terdapat di stasiun pengamat Tau Timur di Pingtong dengan 904 mm dan gunung Cincen di Taitong juga mencapai 708 mm. Selain itu, stasiun pengamat di Gunung Tahan di Pingtong dan jaran hutan Liga Fon di Taitong juga mencatat curah hujan lebih dari 500 mm. Seiring dampak Taifun Dok Suris, jumlah kabupaten dan kota mengumumkan libur kantor dan kelas tanggal 28 Juli pagi. Mencakup kabupaten dan kota Chiai, kota Kaohsiung, kota Tainan, dan kabupaten Pingtong, ada murid yang baru sadar hal tersebut setelah tiba di sekolah, kemudian segera menghubungi orang tua untuk menjemput mereka di sekolah yang menimbulkan keluhan dari masyarakat. Sekitar pukul 7 tanggal 28, para siswa berdatangan ke sekolah satu persatu, namun mereka mendapat kabar bahwa sekolah diliburkan. Ada murid yang sudah tiba di sekolah terpaksa menghubungi orang tua untuk menjemput mereka. Pihak sekolah juga merespons dengan menempatkan guru di pintu gerbang untuk mengumumkan perihal penangguhan kelas. Kaohsiung, Tainan, dan Pingtong mengumumkan penangguhan kelas tanggal 28 pagi, sementara enam desa di pesisir pantai termasuk kabupaten Ciai dan kabupaten Yunlin mengumumkan libur sekolah dan kantor setelah pukul 7 lewat, memicu keluhan masyarakat. Terkait hal tersebut, Pemkap dan Pemkot di berbagai tempat menyatakan jalur typhoon terus berubah sehingga dampak angin kencang dan hujan lebat lebih lama dari perkiraan CWB, warga diharap maklum. Lebih dari 700 ribu PMA tiba di Tewan untuk bekerja. Pada tanggal 28, The Garden of Hope Foundation mengumumumkan laporan paralel Konvensi Internasional terkait penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial yang juga diajukan bersama oleh beberapa ormas untuk membahas perlakuan diskriminatif terhadap kalangan non-sipil Tewan. Di Tewan terdapat lebih dari 700 ribu pekerja migran, terutama berasal dari Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Thailand dengan rasio pria dan wanita yang setara. Apakah pekerja migran masih mengalami diskriminasi saat bekerja di Tewan? Fajar. Pekerja domestik yang telah bekerja selama 12 tahun di Tewan mengaku bahwa lingkungan kerja di Tewan sangat buruk, upaya yang diterima lebih rendah dari negara sekitar dan tidak ada hal libur. Rukur sampan tahu, setiap hari di Tewan 24 jam, kita tidak tahu apa yang berhasil, apa yang berhasil. The Golden of Hope Foundation bersama beberapa ormas lainnya menulis laporan paralel yang menunjukkan diskriminasi upaya yang diterima PMA, di mana PMA tidak leluasa berpindah majikan, upaya pekerja sektor domestik tidak dilindungi UU Ketenaga Kerjaan, dan bahkan penerima upah pokok untuk pekerja formal juga menghadapi kondisi pekerjaan sama tapi upah tidak serupa. Laporan ini menunjukkan perakuan diskriminatif yang dialami pekerja migran, termasuk kurangnya penerjemah di kepolisian, penolakan laporan keselamatan diri PMA, stigma dan ujaran kebencian terhadap PMA di media, dan PMA tidak bisa berobat karena kurangnya penerjemah di rumah sakit, dan ketika berobat saat teruka akan menghadapi situasi diputus kontrak dan kembali ke negaranya, serta diskriminasi yang menyebabkan minimnya informasi tentang bantuan dan perlindungan, sehingga mengalami kesulitan dalam mencari informasi untuk pengaduan. Perhatian bagi yang hendak menurunkan berat badan. Di Jinbea Cukai Taipei baru-baru ini menyitas jumlah obat penurun berat badan yang diimpor dari Thailand dan Vietnam. Setelah pengujian, produk ditemukan mengandung substansi obat terlarang level 4 sibutramina. Selain melapor ke Biro Kepolisian Penerbangan untuk penyelidikan, pihaknya juga akan memperkuat pemeriksaan produk diet kesehatan yang diimpor dari kawasan Asia Tenggara. Di Jinbea Cukai Taipei menyitas jumlah produk penurun berat badan yang mengandung obat terlarang level 4 sibutramina. Obat penurun badan yang disita kali ini tidak mencantumkan kandungannya secara lengkap dan tidak tertulis mengandung sibutramina. Obat tersebut dipesan oleh PMA Vietnam dan Thailand dari luar negeri dan dikirim ke Taiwan. Sebagian besar beredar di kalangan PMA. Sibutramina berefek pada sistem saraf pusat, menekan nafsu makan untuk mencapai penurunan berat badan, namun memiliki efek samping seperti penyakit kardiofaskular dan depresi. Substansi ini telah dilarang di Eropa, Amerika, dan Taiwan. Di Jinbea Cukai Taipei juga mengingatkan bahwa pengangkut dan pengedar dapat difonis lebih dari 5 tahun penjara dan didenda maksimal 5 juta dolar Taiwan sesuai hukum pencegahan dan pengendalian bahaya narkoba. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.